ini orang Jawa, ada bahasa Jawa? ada orang Jawa? jawab Pak Jiloro sampai Jiloro, papa 5,6,6 asli orang Jawa atau ada turunan? asli orang Jawa asli orang Jawa ya? iya, tapi dilahirkan di daerah ikinam Malaysia jadi seperti ini? seperti ini itu jeruk tebu kacang panjang ini suka-suka tanam memang istrinya tanam darah Jawa ini memang ini ya kalau saya tanya diri pak asli ini pun saking gunti pak asli aku saking Jawa lah Jawa Tengah oke-oke-oke banget ngetes 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 sudah bu ada ini, Lali ya? Lali ya? Jawa Tengah rasanya? oh Jawa Tengah ya? bapak, mbae lah mbae Jawa Tengah sini kan kawin sama Melayu kan? budaya dia kalau kami orang biasa sini walaupun kawin Melayu budaya Jawa dia kami tak akan hilang dipertahankan? dipertahankan mbae 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 Hai teman-teman semua di trip kali ini saya akan mengajak kalian lagi nih buat jalan-jalan online ke salah satu perkampungan suku Jawa yang ada di negara Malaysia lebih tepatnya di Sarawak kucing Malaysia pasti banyak dari kalian yang mungkin bertanya-tanya bagaimana historis sebenarnya yang melatar belakangi suku Jawa bisa sampai berada di tanah burniu tepatnya di Sarawak kucing Malaysia kalau dilihat dari sejarahnya mereka semua telah melakukan migrasi sejak ratusan tahun lalu ke tanah Melayu ini menurut sumber beberapa media yang saya gali bahwasanya dulu pada era kolonialisme Eropa waktu Indonesia dengan jajahan Belandanya dan Malaysia dengan jajahan Inggrisnya di zaman itulah masyarakat Jawa bertekad untuk melakukan migrasi ke negara seberang untuk mencari rezeki atau tempat baru demi keamanan keluarganya selain alasan diatas imigrasi yang terjadi sejak tahun 1500-an itu hal ini dikarenakan banyak tenaga kerja dari Jawa dikirim untuk bekerja di Semenanjung Malaya sebagai pekerja perkebunan kelapa sawit atau karet seiring berjalannya waktu perusahaan perkebunan di Semenanjung Malaya terus mengenami perkembangan sehingga mereka membuka perekrutan untuk orang-orang Jawa yang ingin bekerja di sana maka dari itu Inggris membuka kantor-kantor perekrutan di kota besar Jawa guna memperoleh tenaga kerja dari sana penduduk Jawa memang menjadi sasaran utama bagi pemerintah kolonial untuk dijadikan sebagai buruh karena secara kuantitas jumlah penduduknya banyak dan secara kualitas mereka mampu melakukan pekerja kasar dan pekerja keras dengan tinggal di Malaysia dan waktu cukup lama membuat para pekerja ini menikah dengan sesama pekerja buruh lainnya sehingga membentuk suatu komunitas Jawa seperti yang ada di kawasan kucing Sarawak Malaysia suku tersebut datang membawa budaya bahasa dan peredaban suku mereka ke tanah Melayu khususnya di negeri Sarawak tapi sebagian kecil dari mereka yang pindah saat itu memutuskan untuk mencari tempat atau lahan baru bagi masyarakat Jawa kala itu maka tanah Borneo ini salah satu yang menjadi destinasi kehidupan baru bagi masyarakat Jawa di kucing Sarawak sendiri pengaruh nama Jawa begitu ketara di setiap kampung seperti Kampung Gersik Kampung Demak Kampung Sri Arjuna dan banyak lagi perkampungan yang terdapat unsur pengaruh tanah Jawa udah nggak sabar kan menilik sejarah dan seperti apa suku Jawa yang ada di tanah Melayu ini langsung saja tanpa menunggu lama yuk kita simak bareng kacong Explorer kali ini katanya sih di Kucing Sarawak ada tempat Kampung Jawa tepatnya di daerah Sri Arjuna Arjuna 16 Arjuna 12 Arjuna dan 11 itu semua rata-rata katanya dari Kuturuan Jawa dan disini semuanya katanya rumahnya dari orang Jawa kita lihat seperti apa perkampungan Jawa yang ada di Sarawak Mari kita jalan-jalan dulu dan sambil tanya-tanya ke orang kampungnya warganya apakah dia masih bisa menggunakan bahasa Jawa ini warga Jawa ya eh warga Jawa ini perkampungan rumah Jawa kita lihat disitu ada warga Jawanya kayaknya turun kabih bu sepi sepi gue tengah hari bawa tangi tangi jam piro dan 11 dan 11 seumur oras ibu masih sedikit bisa bahasa Jawa ya ya lama es ubi aku san ngon kini tapi masih ada bisa bahasa Jawa campur jawa campur Melayu Jawa kalau boleh tahu Jawa nya Jawa mana saya Jawa lupa lupa tengah lah tapi lama itu udah lama udah lama ini ini sedikit eneknya udah udah meninggal lah tapi lupa bu ya artinya ibu udah ada di sini lahir di sini kakak andi semua pindah jalan-jalan kakak sata sana dah itu bibik aku sama yuk ya kena mendorongnya neng oke ini mau berada di kawaran bibiknya iya dulu kena aku aku ngomongga aku jawa ngomongga aku 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 ngomongga semua warganya Wong Jowo kafe dari lorong 12 lorong eh lorong 11 12 16 sampai ke lorong 7 kalau gak salah sampai jam sekarang masih pada turu cari ini ya wis karena disini kan hari libur teman-teman nah ini kampung Jawa tuh mantap kan tuh orang jawa kafe nah ini kampung-kampung Jawa yang ada negeri di apa di Sarawak tepatnya di Kucing ya di kampung Sri Arjuna lorong 16 ini ya kondisi rumahnya teman-teman orang Jawa disini pagi hari sepi katanya si siang tadi tuh berarti bisa jalan kesana tadi katanya jalan-jalan ke perkampungan Jawa wih rambutan ini bapaknya di pekarangan rumahnya banyak kebun-kebun ada tadi pepaya jeruk 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 apa ini bu nipis yang buat sambal jeruk nipis kayaknya nah ini rambutan dan ini mentimun ya pak ya bapak ibu juga yang nanam pokoknya warga sini Masya Allah nih teman-teman dari bapaknya nih ini mentimun apa bu gede loh wah gede nih bu ada kacang panjang tadi saya lihat nih yang gini-gini saja lah sama saya Rezka Ahmad Rezka saya Zaini Zaini pastinya dari Jawa turunan Jawa dari Jawa datuk-datuk moyang-moyang dulu lah moyang-moyang dulu lah moyang-moyang dulu ya moyang-moyang dulu kesini kan tapi keluarga Jawa masih ada atau tidak yang ada di Jawa nggak tahu juga ada ya masih belum tahu lah belum tahu sudah pindah mungkin mamaknya sudah tahu lah saya pun dari kecil lah disini sudah lahir disini sudah lahir disini mamak pun lahir disini juga Mbah Buyut mungkin yang menek-menek moyangnya lagi iya artinya sudah lama betul ya pak ya memang sudah lama ini apa pak ini jeruk yang Bali itu yang besarnya oh ini jeruk Bali ya waduh teman-teman ini jeruk nipis ini ini jeruk nipis buat sambal ini ini teman-teman kampung Jawa ini sampai tanamannya pokoknya pun identik dengan Jawa seperti bunga kantil nih ini bunga kayak ini pak ya kayak pengharum di kasur di katil lalu tempat acara-acara tertentu ya kan si rom bunga pakai bunga kantil ini teman-teman pakai bunga kantil harum banget nih apalagi musim hujan musim hujan pagi-pagi ini pak ini ada tebu ini rumahnya orang Jawa ini tebu kalau ini pak kalau kita panggil ini pokok nangka seberang pokok nangka ya nangka seberang tapi masih kecil ya kalau di daerah Indonesia suara tidak tahu lah apa panggil kalau Jawanya apa kalau Jawa ini apa nangka seberang nangka seberang nangka seberang eee ini pokok sayur apa cangkok manis cangkok manis ya kalau Jawa kodong gatuk kalau Jawa kodong gatuk kalau Jawa kodong gatuk kalau Jawa kodong gatuk ini teman-teman kalau ini labu Pak ya nah ini labu-labu putih teman-teman labu air lah ini umbi-umbian ubi-kayu singkong lah bahasa-bahasa Jawanya singkong-singkong nah ini teman-teman ini jeruk-jeruk yang besar kalau Jawanya pak jeruk apa pak lemon lemon bahasa Malaysia se-Inggris kalau Jawanya Jawanya nggak tahu lah padahal lemon juga jeruk besar kayaknya kecil tuh lemon lemon yang tuh iya eh ibu teman-teman ada pepaya juga di sini nih nih ada apa ada kacang panjang Hai nah ini ada pepaya juga uh jadi rumahnya ini halamannya ini Masya Allah wah ini cabe bayangkan wuuh rumah saya pengen seperti ini nanti di masa tua Pak tuh pohon mangga jeruk-jeruk buat sambal enak banget ini itu yang mana yang tinggi itu okristal ya durian itu ada durian juga ya teman-teman Masya Allah nikmatnya punya rumah rumah di sini lengkap halaman lengkap ditanamin sama Pak sama tumbuhan Alhamdulillah lah Alhamdulillah memang suka bercocok tanam Pak ya yang suka tuh istrinya sama ibu tadi artinya rumah dengan halaman banyak pokok-pokok sayuran bunga itu memang bikin hati tenang tenang ya selalunya petang-petang lah kalau santa-santa ya siram-sirap siram-sirap tanam-tanam sikit-sikit hilangkan kejenuhan hilangkan stres hahaha oke sepanjang perjalanan mengilingi kampung ini saya banyak melihat kebun-kebun kecil di pekarangan rumah mereka seperti tanaman cabai jeruk nipis jeruk bali kacang panjang pohon rambutan dan banyak tanaman yang lain yang menghiasi halaman rumah mereka memang seperti yang kita ketahui bahwa suku Jawa terkenal sangat suka berkebun maklum saja era zaman dulu mereka dihincar untuk menjadi pekerja perkebunan dan perlu diketahui juga bahwa perkampungan yang ada di sini sangat bersih loh itu pasti orang Jawa itu berkebun Assalamualaikum Waalaikumsalam ya Bapak asli orang Jawa atau ada turunan asli orang Jawa asli orang Jawa iya tapi dilahirkan di daerah ini malaysia ini di kampung Siajuna saja Oh kalau Bapak berkebun di sini ya aktivitas saya berkebun saya PRT di sini Oh Pak RT di sini ya aslinya Jawa nih di asli Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Mbak Mbak E lah sekolah Jawa Tengah Solo atau Jawa Tengah berbes Solo lah Oh Solo lahirnya berarti di Sarawak lahirnya di Sarawak ayah ibu ayah ibu ayah ibu pun di sini neneknya Oh yang datang neneknya ayah ibu bapak lahir disini berarti dulu dulunya dulu baru neneknya neneknya itu asal dari berarti keluarga semua ada di sini semua Pak ya semua ada di sini semua ini kira sudah keturun yang tiga generasi di sini sudah tiga generasi ya tiga generasi sudah tapi kita pun enggak pernah balik ke Indon kan orang tuanya dulu memang pernah lah bapak-bapaknya tapi kami enggak enggak pernah lah mungkin sudah sudah apa ini sudah putus pesaudaraan nah sekarang lah enggak tahu lagi mana adiknya mana itu abangnya kan tapi selama ada di Sarawak masih bisa enggak anak turun-temurun anak cucu bapak masih mengekalkan pakai menggunakan bahasa Jawa Oh memang memang gunakan bahasa Jawa anak saya cucu cicit pun semua cakap Jawa jadi tidak menghilangkan tidak hilang tidak menghilangkan tidak menghilangkan warga Jawa ini menantu saya pun orang Melayu habis kawin sama anaknya anaknya semua cakap Jawa menantu-menantu pun cakap Jawa cakap Jawa semua cakap Jawa Alhamdulillah Alhamdulillah lah selama ada di selama sudah menjadi warga negara Malaysia saya enggak pernah pulang ke saya enggak pernah enggak pernah enggak pernah pulang meskipun anak sama cucu ah meskipun anak sama cucu enggak pernah pulang berarti tidak pernah pulang kamu kan memang memang enggak pernah memang sudah putus syaraturahim sudah putus hubungan lah dengan yang di dengan yang di sana lah di Jawa di Jawa sana Masya Allah berarti aktivitas bapak di sini sebagai berkebun ini ini sampingan ini berkebun ini adalah sampingan kan saya memang minat minat untuk nanam-nanam kalau enggak ada minat memang enggak jadi jadi saya memang minat jadi sampingan tidak ada kerja akan kalau enggak ada urusan di pejabat saya nanam-nanam lah memang bangsa orang Jawa memang terkenal berkebun memang pekerja memang memang petani ya memang berkebun dan pekerja juga Alhamdulillah lah cerita zaman dulu kenapa orang Jawa sampai ada di kucing Sarawak sini ini ini ceritanya ini ya cerita yang daripada nenek-nenek moyang ya cerita daripada nenek-nenek moyang asal-asal dulu dia di di istilah dia berangkat mengembara satu kapal berarti ada pemerintah ada pemerintah dia satu kapal yang mendiakan jadi ada yang mampir di tanah semenanjung ada yang terus ke sini jadi mulai-mulai ya inilah motong motong ketah motong karet kan mulai-mulai dulunya karet dulunya karet jadi apabila ada tanah ada tanah kosong Amerika apa ini terus didiamin lah didiamin di keraja dibenarkan oleh kerajaan kemudian apa-apa ini diberi itu apa itu surat-surat gran tanah lah jadi satu-satu bidang tanah ini kalau di sini cakap ada yang tiga ekor ada yang empat ekor ada yang dua ekor lebih memandangkan kedudukan mereka lah yang nasib-nasiban yang dulu dia dia mula-mula dia dia buatlah kan jadi itulah salah-salahnya nenek moyang itu jadi saya pun gak gak berapa tahu ceritanya bagaimana jadi dia orang datang rombongan datang terus disini dia kerja apa ini motong karet itu yang awalnya karet ya awalnya memang karet memang karet tahun-tahun dulu lah kontrakan kontrakan itu memang karet bisa bahasa Jawa sekarang bisa inter ngomong tapi ngomong kasar Oh enggak ngomong enggak ngomong enggak ngomong enggak ngomong jawa halus tuh cuma ngurung inter tapi enggak enggak inter enggak pasti sebab gini biasa nih ngomong kasar Jawa kasar lah buduk jawa halus ah uniku kalau saya tanya di lipa aslinipun saking Bundita asli kulah saking jawa lah Jawa tengah oke 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 banget Sampun Pintan tahun tinggal Wonten Meriki eh tahun kulah kulah dilahirkan tahun 1951 Oh Nopo Wonten Meriki sedoyonipun warga ini pun keturunan saking Jawa enggak 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 hilang jawanya enggak hilang jawanya alhamdulillah alhamdulillah Oke budaya yang masih dilestarikan budaya budaya Jawa yang masih dilestarikan di kampung Sarawa ini apa aja Pak yang masih digunakan dalam kegiatan sehari-hari warga budaya yang masih kekal macam apa ini gamelan kompang 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 ya kompang yang dikumpang itu lah wayang kulit itu sehari-hari sing sing dalangi itu wis ampun nggak enggak enggak pun tinggal lah ampun tinggal jadi enggak 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 penerusnya lah jadi mungkin dewa ngara apa ini ada import yang sekolah Jawa kono ngakon ngajari lah ngajar wayang kulit goyo gamelan kompang ini melambudaya di WKB kan untuk digunakan wong eneng wong majlis kawin majlis kawin teman-teman ya tuh teman-teman kampung Jawa ya sini ya tuh sampai ke sini ya orang Jawa semua disitu ini kebun tanahnya ini ternyata dari rumah ke rumah itu jaraknya berjauhan karena memang banyak lahan kosong disini jadi disini rumahnya terus itu rumahnya lalu pindah lagi berapa meter disitu rumahnya itu dipisah-pisah jadi ada lorong 6 masuk lagi lorong 7 lorong 8 lorong 9 10 nah ini saya ada di lorong 12 nah ini nih rambutan nih wah banyak sekali rambutan nih tadi udah dikasih rambutan sama bapaknya tuh teman-teman nih orang Jawa nih keturunan Jawa tapi sudah turun temurun dan udah beranak-pinak disinilah tuh teman-teman masya Allah tuh teman-teman wah tuh ada bapaknya nah ini ada bapaknya hai pak hai assalamualaikum halo bapak uang cowok juga uis tapi udah lahir disini ah ya udah lahir disini yang dari moyang-moyang lah dari moyang-moyang ya dari moyang oh kalau jawa ini jawa ini saya bisa ngomong cowok si tapi jawa halus tapi orang ngomong aku pun orang ngerti juga jawa halus jawa kasar ya ya bodoh aja dengernya ini sikit-sikit denger ya paham lah ya paham lah dari moyang Jawa ya ah ya jawanya Jawa mana itu nggak tahu ya dari neneknya dulu baru tahu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat atau Jawa mana ya nggak nggak tahu juga aslinya nggak tahu juga ya artinya intinya dari Jawa dari Jawa lah hmm jaman dulu kan sebelum itu kan ah neneknya masuk sini kan belum merdeka sudah menetap lama disini ah asalnya dulu dari Serian ah beli tanah disini asalnya dulu dari ah Serian beli tanah beli tanah sini nenek ya neneknya neneknya masih ada lah tapi sudah pergi Kuala Lumpur sana memang asli lah memang asli lah memang asli lah dari turunan Jawa semua dan hari-hari kalau sesama ketemu sama Jawa ini memang cakap Jawa saja pakai bahasa Jawa bahasa Jawa kalau disana kan tadi satu rumah kalau satu rumah itu menggunakan bahasa Jawa tapi kalau di luar enggak katanya kalau di sini ya iya kalau di sini di luar pun memang nampak keluar kan masih nonton TV pun cakap Jawa juga hmm hmm ada enggak keluarga di Jawa sana nenek cakap tidak tahu lah masih hidup atau tidak saudara dari Jawa sana memang masih ada lah tapi tidak ada sama sekali kabar berita hmm hmm tapi masnya enggak tahu Jawa mana Jawa mana Jawa Timur itu saja kalau saya punya nenek mah tahu lah masih ada masih ungke kayak nasi ungke pecel apalagi masakan Jawa banyak lah banyak saya pun pada lupa lah kalau masih macam ambeng nasi ambeng masih ada nasi ambeng masih ada kami orang budaya macam ambeng itu masih ada lah kalau buat amung-amung masih lah masih itu ada dari sana masih ada kami orang buat buat acara-acara masih ada puputan puputan masih ada amung-amung sini kan kawin sama Melayu kan budaya dia kalau kami orang biasa sini walaupun kawin Melayu budaya Jawa kami takkan hilang dipertahankan dipertahankan termasuk bahasanya bahasanya sampai nasi makan makanannya budek nasi ambeng tidak akan dilupakan bahkan seni seni budayanya pun seperti kuda apa kuda lumping terus wayang kulit ini sudah kurang lah tapi kalau itu gemelan masih ada kuda kepang masih ada lihat dulu suasana ini suasana kampung Jawa ya teman-teman yang ada di Kucing Sarawak tuh rumahnya nih tuh udah ada usaha juga nih disini dia wuh Masya Allah tuh teman-teman ya wuh wuh ini teman-teman ini dia ya ini semua rata-rata keturunan Jawa tuh lihat ada kandang ayam kandang ayam disitu tadi ada yang berkebun ini dia teman-teman ini dulu oh sudah tinggal disini sudah dari nenek moyangnya ya dari mbah mbah buyut kayaknya nih kampung Jawa suasana kampung Jawa teman-teman teman-teman jawa 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 mana masih ingat lupa ya mungkin nenek moyang sejak jawa tapi jawa timur jawa tengah tak tahu lah ya berarti sini ini banyak jawa apa banyak juga jawa banyak jawa ya di 16 ya lorong lorong 16 ini full lah kalau boleh full sana sejak sini jadi semua jawa jawa-jawa ok saya jalan-jalan dulu ya sepi ya bang ya hari minggu jadi sepi perkampungannya nah ini orang jawa nih gini nah kita ke kiri dulu ya teman-teman nah ini kampung jawa semua teman-teman satu ini cina ini hanya ini cina tapi semuanya jawa turunan jawa semua ada di sini Masya Allah bagusnya itu kampung ini ya ini ya di sini juga jadi di sini agak rapat-rapat ya agak berdekatan antara apa antara antara rumah satu dengan yang lainnya itu tidak terlalu jauh yang seperti dengan yang lorong 10 lorong 12 nah teman-teman kita ke kiri yuk kita telusuri nih kita telusuri nih keliling orang-orang turunan jawa yang khususnya di sini Asya Allah wah itu tuh rambutan merah ya Asya Allah ini rambutan nih tuh tuh teman-teman ini banyak banget pucing yang ada di sini tuh rambutan ya teman-teman nah ini teman-teman ya di sini sampai ke sini suaranya bener-bener alami ya di sini ya ada kebun suara burung udaranya segar terus di halaman rumahnya ada apa tanaman cabai jeruk terus rambutan pokok tebuh Masya Allah ya itu yang diimpikan saat nanti di masa tua ya teman-teman di halaman inilah suasana kampung Jawa ya nah ini daun pandan kalau nggak salah nih makanya harum apa wangi banget nih itulah Insya Allah di situ juga ada kampung teman-teman kita sudah mengilingi ya di lorong 16 tadi sudah lorong 12 12A 10 dari lorong 6 jadi sudah saya mengilingi jadi per lorong-lorong dia jadi satu lorong satu lorong karena tidak sampai ke dalam teman-teman hanya mentok di situ hanya mentok di sana aja anunya apa rumahnya belakangnya hutan jadi pindah lagi ke lorong satunya nih pokok jeruk nih ini buat sambel wuh sama ikan bakar sambel ini atau kuah kuning pakai jeruk wah seger banget rasanya nyus oke kita balik dulu ini serai kalau nggak salah ya Masya Allah penaman semua ini teman-teman tebu ini sepi karena kenapa karena sekarang hari Migu hari Migu dan tapi saya terlalu pagi datang ke sini ya teman-teman sehingga banyak warga setempat tidak keluar rumah katanya sih ramenya jam-jam 10-11 nah jam sekarang rame mulai rame apa masakan jawa yang sering Bapak suka kalau saya tempe goreng tempe sambal yang Bapak suka masakan jawa tempe goreng tempe sambal itu ya favoritnya ya tempe dan tahu sama kalau pecel bumbu pecel pecel sama juga lah suka ya kalau lalap-lalap kan boleh lalap lalap ya lalap apa lalap ini daun-daun besar daun kubi daun peti peti muda tuh lauknya tahu tempe iya itu mantap mantap jangan ganteng jenengnya apa jenengnya apa fahrul jenengnya apa fahrul fahrul umurnya piro tujuh tujuh kelas piro saat ini ke sekolah piring ke sekolah 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 dan di sekolah yang di sekolah oh iya 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 keladi keladi manis keladi air ini kalau dibuat batu bagus ini pak kalau dibuat polam ikan teman aja setiap aja deket ini jauh ini bu senyum bu gini bu ini jauh bu ini jauh bu kambing gak yang nyara kambing masya Allah kandangnya macam ini cara di dirimu oke bimbo terima kasih mbak jadi mohon maaf jika mengganggu waktunya enggak terima kasih banyak mbak ya iya iya bodoh bodoh lah semisah sehat selalu, tetap jaga tetap jaga budaya dari Jawa Jawa tetap urip lah amin, amin, alhamdulillah, oke mbak Assalamualaikum, Waalaikumsalam Jawa tetap Sampai jumpa